Pemirsa polisi mengamankan seorang pengendara mobil dengan kendaraan plat nomor palsu dinas kepolisian di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pelaku pun terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. ZP alias MT, pria asal Jakarta Timur ini diamankan petugas Polres Bogor karena kedapatan mengendari mobil dengan plat nomor palsu dinas kepolisian. Saat digeledah, petugas juga menemukan satu buah kartu identitas kepolisian palsu berpangkat perwira. Penangkapan ZP berawal saat petugas lantas Polres Bogor sedang melakukan operasi di Simpang Gadok mendapati iring-iringan kendaraan mewah dengan plat nomor kepolisian. Curiga dengan iringan kendaraan yang membunyikan sirine dan lampu strobo, petugas pun menghentikannya dan mendapati nomor plat yang digunakan berbeda dengan data pada SDNK. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat perwira, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata semuanya identitasnya palsu. Kepada petugas, ZP mengaku ingin gagah-gagahan dengan mengaku sebagai anggota Densus saat menuju puncak agar tidak terjebak kemacetan. Namun demikian, polisi tetap memproses secara hukum karena pelaku telah melanggar undang-undang tentang pemalsuan plat nomor kendaraan serta atribut kepolisian dengan hukuman maksimal 7 tahun kurungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews, melaporkan.